Intro Setelah 13 episode di dalam pulau paradise Akhirnya para narapidana mati dan Yamada Asaimon tahu Cara mengalahkan para Tencent Yaitu menggunakan sumber energi bernama Tau Sumber yang sama dengan apa yang dialirkan di dalam tubuh para Tencent Dengan kata lain menyerang dengan jenis sumber tenaga yang sama Nah yang jadi pertanyaan Kenapa para Zogun dan penguasa yang ditampilkan pada anime ini kak ngotak Gila lo Udah tampilannya agak sangar, gendut, ngeyel pula Jadi bingung kenapa mereka bisa jadi penguasa di daerah mereka masing-masing Pada anime ini juga jelas Kalau yang bersifat baiklah yang akan tumbang duluan Kalau karakternya agak normal di mata umum Unik karena alasan agak logis Kesempatan bertahan hidup sangat tinggi Coba tengok para Tencent yang mencoba jadi dewa buatan Mereka bisa hidup di sebuah pulau horor gak jelas selama kurang lebih seribu tahun lho Terus jadi penguasa lagi Hebebenar itu cairan tan yang membuat mereka hampir abadi Sedangkan Yamada, Simon dan Narapidana yang termasuk manusia biasa Sudah setengahnya tim ekspedisi pada mau kajir Inilah kenapa aku pikir akan ada ekspedisi dan death flag lagi di season kedua mendatang Nah yang jadi pertanyaan kembali Kalau para Tencent lagi begituan, bisakah mereka hamil? Karena mereka sudah hidup kurang lebih seribu tahun Kita yakini saja mereka tak bisa hamil karena jumlahnya tetap tujuh dari dulu Mengingat pulaunya hanya diisi tumbuhan dan monster gak jelas Mungkin sudah tak ada lagi penghuni asli pulau Perendash ya Karena energi toa merenggut sesuatu dalam diri sebagai pertukaran Mungkin pada Gabimaru yang ditukar ialah ingatannya Bukan energi kehidupan kayak Sagiri dan Choubei Di season kedua nanti, akankah ada penih-penih cinta antara Sagiri atau Ubei atau Yuzuriha dengan Gabimaru? Mengingat nelam anima ini cinta akan membunuhmu Bisa jadi salah satu diantara mereka bukan? Atau semuanya? Atau hanya wanita saja yang bisa keluar dari menerakan dan hidup bahagia? Kriminal pembunuh dan Algojo Pada akhirnya ya kena karma dengan mati dan bunuh Sekian dari gue, sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Bye-bye